Intro Sosok Jenderal Bintang 3 Polri ini rupanya bukan lulusan Akademik Kepolisian, namun jenjak karirnya cemerlang di Polri. Tak hanya itu, di dunia akademik ia kini sudah menyandang gelar tertinggi yakni Profesor. Namanya Komisaris Jenderal Polisi Profesor Rudy Herianto Ade Dukroho. Saat ini, Rudy Herianto menjabat di kursi pemerintahan. Jabatannya Sekretaris Jenderal Kementerian Kelahutan dan Perikanan Republik Indonesia. Rudy Herianto Ade Dukroho lulusan Sekolah Perwira Polri tahun 1993. Ia pernah menjabat Kapolda Banten tahun 2020. Selain itu, Rudy Herianto merupakan guru besar Universitas Lampung. Gelar Profesornya ia dapatkan berkat penelitiannya tentang restoratif justice di tahun 2022. Rudy juga pernah bertugas di ProPampolri. Tahun 2013, Rudy menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan Biro Pengamanan Internal Divisi ProPampolri. Dua tahun berselang, tepatnya 2015, Rudy menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Setahun kemudian, ia ditarik ke Polda Metro Jaya sebagai direskribub. Di tahun 2017, Rudy Herianto pecah bintang satu. Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavier menugaskan Rudy sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Barat Skrim Polri. Setahun berselang, Rudy dimutasi sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barat Skrim Polri. Di tahun 2018, Rudy ditarik ke Mabes Polri sebagai Widya Suara Utama Sespim Polri. Setahun kemudian, Rudy Herianto menjabat Kadifkum Polri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.